Pemirsa Kezana Akhir-akhir ini muncul kebiasaan bahwa setiap kali hari Kamis malam atau malam Jumat banyak tersebar kicauan atau status di sosial media yang isinya berkisar pada perkataan sunnah rasul. Begitu juga dalam pergaulan sehari-hari, istilah ini sering terdengar dan kerap menjadi bahan tertawaan dan candaan. Istilah sunnah rasul yang populer di malam Jumat yang dimaksud adalah penghalusan istilah dari hubungan suami-istri. Apakah memang demikian bahwa malam Jumat memiliki keutamaan untuk melakukan aktivitas hubungan suami-istri? Ada perkataan yang dianggap sebagian orang sebagai hadith Nabi SAW. Perkataan itu adalah Barang siapa melakukan hubungan suami-istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh seratus Yahudi. Bahkan ada yang bilang sama dengan membunuh seribu atau tujuh ribu Yahudi. Perkataan ini tidak jelas asal-usulnya entah dari mana. Tapi tak sedikit orang yang menyebutnya sebagai hadith Nabi SAW. Padahal jika ditelusuri dalam kitab manapun, baik kumpulan hadith do'if atau lemah, apalagi sahih, tidak akan ditemukan hadith seperti ini. Artinya, hadith sunnah Rasul pada malam Jumat itu bukan hadith alias palsu. Lalu dari mana sumber yang mengatakan bahwa malam Jumat merupakan malam untuk ibadah berhubungan suami-istri? Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa anjuran tersebut disimpulkan dari makna hadith sahih yang artinya, Nabi SAW bersabda, Barang siapa memandikan pada hari Jumat, kemudian dia pun mandi, lalu segera berangkat ke masjid, dia berjalan dan tidak berkendara. Kemudian duduk dekat imam, dan mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa senda gurau. Niscaya ia mendapat pahala amal dari setiap langkahnya selama setahun, balasan puasa dan solat malam harinya. Hadith riwayat Tirmizi Nasa'i Ibn Majah dan Ahmad dari Aus bin Aus. Sebagian ulama menegaskan, kami belum pernah mendengar satu hadith sahih dalam syariat yang membuat pahala yang sangat banyak selain hadith ini. Karena itu sangat dianjurkan untuk melakukan semua amalan soleh untuk mendapatkan pahala yang diharapkan. Disebutkan dalam Awnul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud, bahwa ada sebagian ulama yang mengartikan kata memandikan dengan menggauli istri. Karena ketika seorang suami melakukan hubungan intim dengan istri, berarti dia memandikan istrinya. Adapun hikmahnya adalah bahwa dengan menggauli sebelum berangkat solat jumat, seorang suami akan lebih bisa menekan syahwatnya dan menahan pandangannya ketika menuju masjid. Dalam kitab Tanwirul Hawalik As-Suyulti menjelaskan, pemahaman ini didukung oleh sebuah hadith yang artinya, apakah kalian lemah untuk menyetubuhi istri kalian pada setiap hari Jumat? Menyetubuhi istri pada saat itu mendapat dua pahala, pahala mandi Jumat dan pahala menyebabkan istri mandi karena digauli. Hadith riwayat by Hoki. Bukankah berdasarkan hadith ini anjuran menggauli istri itu justru di siang hari sebelum solat Jumat, bukan pada malam Jumat? Karena batas awal waktu mandi untuk solat Jumat adalah setelah terbit fajar hari Jumat. Akan tetapi perlu diingat bahwa hari dalam penanggalan Islam dimulai pada saat matahari tenggelam. Jadi malam Jumat itu sudah masuk dalam kategori hari Jumat. Selain itu sah-sah saja jika mandi Jumat digabungkan dengan mandi Jumat dan dilakukan setelah terbit fajar. Imam Dawawi rahimahullah menjelaskan, jika seseorang melihatkan mandi Jumat dan mandi Jumat sekaligus, maka dua maksud tersebut sudah tercapai. Wallahuaklam. Terima kasih telah menonton!